Tiba-tiba posisinya polisi ini melakukan pengukuran tanah, kami merontak demikian seperti gambar di sini. Kalau tidak di, apa, masih belum selesai, saya belum bisa melakukan pengukuran. Betul, anda pampus. Bahwasannya polisi ini merasa berat sebelah, kami merasa berat sebelah adanya indikasi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami Kairani Haya, mahasiswa Pasca Satyana Hukum Universitas Kristen Indonesia kelas hukum bisnis tahun 2021. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah hukum pertanahan yang diampu oleh Ibu Dr. Diana Napitupulu, SHMH dengan judul Peralihan Hak Atas Tanah Primer atau Tetap dengan Jual Beli. Ada pepatah yang mengatakan pengetahuan adalah kekuatan dan kami membutuhkan kekuatan di dunia ini. Peralihan atau pemindahan hak adalah suatu perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak dari suatu pihak ke pihak lain. Dengan demikian, pemindahannya hak milik tersebut diketahui atau diinginkan oleh pihak yang melakukan perjanjian peralihan hak atas tanah. Jadi, antara pembayaran, harga, dan penyerahan haknya dilakukan secara bersama. Dan sejak saat itu pula, hak atas tanah yang bersangkutan telah berpindah yang disebut terang dan tunai. Ada dua hal penting yang perlu diperhatikan dalam jual beli tanah, yaitu Satu, mengenai subjek jual beli tanah adalah para pihak yang bertindak sebagai penjual dan pembeli. Yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah calon pembeli harus berhak menjual, pemegang sah dari hak atas tanah tersebut, baik itu milik perorangan atau keluarga. Yang kedua, mengenai objek dijual beli tanah adalah hak atas tanah yang akan dijual. Di dalam jual beli tanah, tujuan pembeli hak atas tanah adalah supaya dapat secara syah menguasai dan mempergunakan tanah secara hukum yang dibeli atau dijual bukan tanahnya, tetapi hak atas tanahnya. Dalam subjek jual beli tanah, ada empat syarat mengenai sahnya suatu perjanjian jual beli hak atas tanah. Yaitu yang pertama, syarat sepakat yang mengikat dirinya. Apa sih syarat sepakat yang mengikat dirinya? Dalam syarat ini, berarti kedua pihak sama-sama sepakat. Untuk mengadakan suatu perjanjian jual beli yang mutlak, dibuatkan sustu perjanjian tertulis berupa akta yang harus dibuat atau dihadapkan pejabat khusus, yaitu PPAT. Yang kedua, syarat cakap. Untuk mengadakan suatu perjanjian perbuatan hukum dalam hal ini perjanjian jual beli hak atas tanah, maka yang berhak adalah pihak yang sudah memenuhi syarat dewasa menurut hukum sehat pikiran dan tidak berada di bawah pengampunan. Yang ketiga, syarat hal tertentu. Apa yang diperjanjikan harus dicantumkan dengan jelas dalam akta jual beli. Baik itu mengenai luas tanah, letaknya, sertifikat, hak yang melekat demi mengelakkan kemulut hukum dan hak-hak serta kewajiban kedua pihak harus terulang dengan jelas. Yang keempat, syarat sebab yang halal. Di dalam pengadaan suatu perjanjian, isi dan tujuan dalam perjanjian itu harus jelas dan berdasarkan atas keinginan kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan adanya perpindahan hak milik atas tanah, maka pemilik yang baru akan mendapatkan tanah hak miliknya dan wajib mendaftarkannya pada kantor pertanah setempat yang sebelumnya disebut dahulu aktanya dihadapkan PPAT. Nah, di dalam pasal 37, peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 ini menyebutkan bahwa peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah melalui jual-beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya kecuali lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku. Pemindahan hak dan penolakan pendaftaran peralihan hak di dalam peralihan pemindahan hak adanya pemindahan hak dan penolakan pendaftaran peralihan hak yaitu 1. Pemilik hak Ini dikatakan bahwa peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual-beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam keadaan tertentu, sebagaimana ditentukan oleh Menteri, Kepala Kantor Pertanahan, dan dapat mendaftarkan pemindahan hak atas bidang tanah hak milik yang diantaranya perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT. Tetapi menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut, kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftar pemindahan hak yang bersangkutan. Ini ada di Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Pasal 37. Yang kedua, penolakan pendaftaran peralihan hak. Dalam Pasal 45, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 diadakan ketentuan yang mewajibkan Kepala Kantor Pertanahan menolak melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak yang dimohon. Penolakan itu harusnya tidak dilakukan secara tertulis, tapi yang disampaikan kepada yang berkepentingan dengan menyebut alasan-alasannya disertai pengembalian berkas permohonan dengan tembusan kepada PPAT atau Kepala Kantor Lelang yang bersangkutan. Kepala Kantor Pertanahan wajib menolak pendaftaran peralihan atau pembebanan hak jika salah satu syarat di bawah ini tidak dipenuhi. Syarat-syarat apa saja? Di sini misalnya satu, sertifikat atau surat keterangan tentang keadaan hak atas tanah tidak sesuai lagi dengan daftar-daftar yang ada pada Kantor Pertanahan. Yang kedua, perbuatan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 37 Ayat 1 tidak dibuktikan dengan Akta PPAT atau kutipan risalah lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 kecuali dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 37 Ayat 2. Dokumen yang diperlukan, itu nomor tiga. Dokumen apa yang diperlukan? Untuk pendaftaran peralihan atau pembebanan hak yang bersangkutan tidak lengkap. Misalnya. Yang keempat, tidak dipenuhi syarat lainnya ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Yang kelima, tanda yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di pengadilan. Perbuatan hukum yang dibuktikan dengan Akta PPAT batal atau dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap. Atau yang keenam di sini, perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat 1 dibatalkan oleh pihak sebelum didaftarkan oleh Kantor Pertanahan. Nah, kemudian lagi kita akan membahas perbedaan antara peralihan dan pembebanan hak atas tanah. Itu apa sih sebenarnya? Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun dilakukan melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah. Nah, ada lagi nih pembebanan hak menurut Pasal 44 Ayat 1. Nah, ini kan PP24 tahun 1997 adalah pembebanan hak tanggungan pada hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Pembebanan HGB, HP, dan hak sewa untuk bangunan hak atas milik dan pembebanan lain pada hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat didaftarkan jika dibuktikan ada akta yang dibuat oleh PPAT yang berundang. Ini menurut ketentuan peraturan perundang-undangannya berlaku. Jadi, pembebanan hak yang dapat diartikan sebagai pembebanan suatu hak atas tanah dengan hak lain di atasnya atau pembebanan tanah hak atas primer dan atau hak tetap. Perbedaan dasar antara peralihan dengan pembebanan hak atas tanah adalah terdapatnya jenis perbuatannya di mana pada peralihan hak atas tanah merupakan perbuatan pembebanan hak sedangkan pada pembebanan hak atas tanah terdapat perbuatan pemberian hak di atas tanah yang sudah ada. Akan dilanjutkan dengan presentasi kasus atau kita bahas diskusi tentang kasus yang beralihan dengan teori tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen Dr. Diana Napitipulu SMA selaku dosen pengajar di mata kuliah pertanahan. Perkenalkan, nama saya Nikolas Abednego Sindaga. Kami membahas tentang peralihan hak tanah dengan jual beli yang sebelumnya sudah dibicarakan, dipaparkan materinya oleh rekan saya, saudari Dr. Keirani. Saya di sini sendiri akan membahas mengenai contoh perkara yang memang pada dasarnya dialami oleh saya sendiri yang di mana berhubungan dengan materi ini dalam artinya jual beli tanah. Jadi kalau izin untuk minta pencerahannya juga untuk Ibu dosen sebagai selaku dosen, kiranya mohon untuk pengarahannya dalam perkara ini supaya bisa terang dan beneran. Jadi kronologisnya, waktu itu pada tahun 2005 kami selaku pembeli membeli tanah kepada pihak yang memiliki tanah seluas 1.230 meter di suatu tempat daerah Cittayang. Kami membeli berdasarkan akta jual beli. Tapi sebelumnya itu kami membeli untuk meyakinkan bahwasan tanah tersebut tidak di dalam sengketa. Kami buat surat pernyataan tanah tersebut tidak di dalam sengketa. Bahwasannya layak untuk dijual beli. Hal itu sudah dilakukan lalu kami membeli dengan cara membayar uang dengan nominal sekian, dengan tahapan-tahapan sekian. Sehingga proses tersebut hampir lunas. Namun kami minta berkas-berkasnya salah satunya sertifikat, yang tadi sebelumnya surat pernyataan tidak di dalam sengketa. dan kami menyimpan sebuah bukti kuitansi yang kami miliki karena kami sudah membayar dengan lunas. Namun tetap kami juga melakukan pembayaran pajak pada saat itu. Yang nyatanya pajak tersebut belum dilunaskan oleh si penjual. Kita lunaskan itu sudah. Lalu, karena standarisasinya dalam peraturan bahwasannya kalau ketika kita membeli suatu tanah harus dibalikan nama, memang pada saat itu tahun 2021 baru lunas. Setelah itu mulailah proses pembalikan nama. Tapi, karena situasi pandemi, kami meminta untuk kita tahan dulu balik namanya karena dananya besar untuk balik namanya. Akhirnya kita pending. Lalu, tiba di 2022, kami didatangi oleh beberapa orang, dikirimkan surat sumasi yang dibunyikan tanah tersebut adalah tanah saya dengan luas sekian. Tapi pada kenyataannya pada saat saya berkomunikasi, tanah yang mana yang Bapak maksud. Sementara kami adalah pemilik, pemegang, atau menguasai tanah yang sesungguhnya, yang benar. Cuma, dia mengaku itu tanah dia, kami abaikan lah. Mungkin orang-orang isang atau apa, kami abaikan. Lalu, tiba seminggu kemudian, dilayangkan surat gugatan di pengadilan negeri Cipinong. Yang bawah sana bunyinya, kami melakukan uang prestasi dan PMH, atau perbuatan uang hukum. Di situ, kami merasa cukup kaget bahwasannya, apa yang mendasari dia memiliki tanah tersebut. Usut punya usut, kami pelajari perkara ini. Kami tanya langsung, cross-check langsung kepada penjual tanah, Pak Haji, kenapa bisa seperti ini? Ternyata, Pak Haji ini adalah orang yang sebagai pencembah tani antara pembeli dengan si penjual yang sah pemilik tanah. Ternyata, usut punya usut, yang memiliki tanah saya ini adalah sudah, sebelumnya sudah dijual kembali tanahnya kepada orang lain. Namun, pada saat kita interogasi yang pemilik pertama itu, bahwasannya memang, yang menggugat kami adalah tanahnya belum lunas. karena digunakan untuk kepentingan pengembangan perumahan. Artinya, karena tidak lunas, akhirnya, pemilik tanah menyampaikan ke Pak Haji sebagai penjual dan pembeli, kepada kita lah kita beli itu. Nah, di situ ternyata kan, ada indikasi bahwasannya, dalam arti kata, mafia tanah, yang bisa menjual tanah berkali-kali. Awal mulanya seperti itu. Lambat laut, lambat laut, tiba-tiba, gugatan pun sudah masuk, lalu dilaporkanlah kami karena penyerobotan lahan tanah. Kami berhadapan dengan, di Polres Metro Depok, bahwasannya, ada indikasi yang memang, tanda kutik, berat sebelah, dari pihak, yang bertanggung jawab kepada, yang mengugat kami, atau yang melapor kami. Demikian, kayak seperti gambar di sini. Tanpa ada permisi sama saya. Pak Kanit, yang sudah intervensi, saya diundangkan kelari kita. Ijin Pak Kanit, banyak kasus-kasus perkara polisi yang dipecat ya. Sekarang juga saya akan laporkan. Pak Jokowi, Pak Polda, Pak Polri, tolong saya. Ini ada Kanit, Kanit dari Polres Depok, ada senama David. Saya pengen, pengen, apa, buat-buat surat tugas saya. Bintar tangan-tanggap, mengukurkan tanah saya. Karena kami kuasa hukum, sudah ada kemarin. Ini rawanlah. Tanpa izin, yang masih dalam kemarin kami diperiksa. Baru klarifikasi mereka, yang kuasa pengacara. Yang dimana, mereka di pagi hari, datang ke lokasi tanah kita, tanpa izin. Lalu, untuk melakukan pengukuran tanah, tanah dihadirkan, dibawakan oleh orang BPN, untuk mengukur tanah. Sementara kami adalah, pemegang, pemilik tanah yang sudah lama. Tiba, tiba posisinya polisi ini, melakukan pengukuran tanah. Kami berontak, demikian seperti gambar di sini. Bahwasannya, polisi ini, merasa berat sebelah. Kami merasa berat sebelah, adanya indikasi yang lain. Akhirnya kami berontak, polisi itu, tidak jadi, untuk, apa namanya, mengukur ulang tanah. Kalau tidak di, apa, masih belum selesai, saya belum bisa melakukan pengukuran. Betul. Betul. Anda bagus. Seharusnya, diwajibkan sebagai penengah. Ini yang menjadi suatu pertanyaan. Kenapa bisa terjadi? Dari pihak kami pun, kuat untuk menghadapi hal tersebut. Nah, inilah salah satu contoh, daripada, isi gugatan yang dikirim. Sehingga kami, beberapa kali sudah, ke pengadilan untuk, bersidang. Jadi, karena di, berdasarkan materi tersebut, ada dua hal yang penting, yang perlu diperhatikan, dalam jual beli tanah. Nah, itu mengenai subjek, dan mengenai objeknya. Lalu, di dalam subjek jual beli tanah, ada empat syarat, mengenai sahnya suatu perjanjian, jual beli hak atas tanah. Yang pertama, itu sepakat. Sepakat, lalu cakapnya itu, maksudnya adalah, cakap umur, dan di mana memang, dalam subjek hukum itu, diatur, umur 18, atau 17 tahun ke atas, sudah dikatakan, sebagai subjek hukum, yang bisa melakukan, kewajiban dan hak, dalam, perbuatan hukum, perbuatan hukum. Seharus hal tertentu, hal tertentu, di sini, dikategorikan, sebagai, dicantumkan dengan jelas, akta jual beli, baik mengenai luas tanah, letaknya, sertifikat, hak yang berdekat, demi, mengelakkan, kemulut, hukum, dan hak-hak, serta kewajiban, kedua pihak, harus terulah, dengan jelas. Artinya, dalam suatu perkara ini, mungkin, izin, ibu hudiana, selaku dosen, pertanahan, kiranya, apa yang bisa, kami perbuat, untuk pengarahan selanjutnya, dan juga, dan juga, untuk teman-teman, saudara-saudara sekalian, kiranya, pemaparan materi ini, bisa berguna untuk kita semua, dan bisa menjadi pengalaman, esok hari nanti, ketika kita, harus bijak, dalam membeli tanah, yang benar dan baik, supaya, tidak terjadi hal-hal, yang tidak diinginkan. Demikian, kiranya, izin, arahannya, ibu hudiana, untuk, tetap, memantau, dan memonitor, perkembangan kami ini. Tuhan memberkati. Salam sejahtera, untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati. selamat menikmati.